Intro Terlihatan Madura TV, squad Madura United tak bisa berleha-leha usai mengalahkan Persegras Gersik United. Lawan selanjutnya adalah Persegura Jayapura, salah satu kekuatan sepak bola Indonesia saat ini. Laskar sampai kerap menjamu tim mutiara hitam dalam lanjutan kompetisi Liga 1 Gojek Traveloka 2017 di Stadion Glora Bangkalan Rabu Malam. Pelatih Gomez di Oliviera pun memberi pujian terhadap lawannya tersebut, yakni sebagai kesebelasan yang tangguh. Meski begitu, Gomez menegaskan Madura United pun kini menjelma sebagai salah satu tim yang disegani di persepak bolaan nasional. Bahwa anak asuhnya akan mampu memetik kemenangan dari Persegura. Menurutnya, dengan berlatih dan kerja keras, serta menjaga kekompakan tim, Fabiano Beltram dan kawan-kawan siap menghadapi tim manapun saat ini. Sudah kali-kali berjuarai Liga Indonesia. Nah, tapi kita harus tahu caranya bagaimana, kita harus atasi dia di kandangnya sendiri ya. Kita sudah termasuk juga tim yang ditakuti oleh tim lain di Indonesia ini. Kita percaya diri, kita bisa lakukan, kita bisa kalahkan siapapun dengan kerja sama, kerja keras. Ya, semuanya tim sama, tetap berjaga keras. Gomez pun berharap dukungan penuh dari supporter saat pertandingan tersebut. Dari bangkalan Hussein Al-Katiri dan Hidayat Al-Farisi, Maduro United TV melaporkan. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton!